Halo Assalamualaikum, selamat datang di resep hernis Masih ada stok daging kurban di rumah Yuk kita bikin bakso sapi rumahan Yang rasanya gurih, enak Dan daging banget Dengan tekstur bakso yang kasar Gerinjil-gerinjil Lengkap dengan kuah bakso yang rasanya gurih Sedap tanpa balungan Langsung aja kita buat sama-sama Siapkan setengah kilogram Daging sapi yang sudah dipotong kecil-kecil Karena saya pakai daging kurban Jadi ada dagingnya Dan ada sedikit urat Kemudian masukkan separoh daging sapi Kedalam chopper Kalau daging sapinya dimasukkan semua Nanti choppernya bisa panas dan cepat rusak Tambahkan 100 gram Atau 1 cangkir es batu Tambahkan 1 butir putih telur Ukuran kecil Fungsi putih telur disini Untuk merekatkan adonan bakso Kemudian bumbui dengan 3 siung bawang putih Yang sudah digoreng 3 siung bawang merah yang sudah digoreng Bawang merah dan bawang putih Wajib digoreng Supaya rasa bakso lebih enak Dan aromanya lebih kuat Tambahkan 1,5 sendok teh garam 1,5 sendok teh lada bubuk 1,5 sendok teh gula pasir Tambahkan 1,5 sendok teh kaldu bubuk Supaya nanti bakso mengembang Tambahkan 1,4 sendok teh baking powder Selanjutnya haluskan daging sapi sampai lembut Setelah daging sapi halus Tambahkan sisa daging sapi Kemudian dihaluskan kembali Karena ukurannya kecil Jadi harus 2 kali kerja Kalau pakai food processor atau blender Yang ukuran besar bisa 1 kali jalan Setelah selesai Pindahkan daging sapi yang sudah dihaluskan ke dalam mangkuk Kemudian tambahkan 70 gram atau 7 sendok makan Tepung sagu atau tepung tapioca Aduk rata Kalau pengen hasil baksonya halus Pas nambahin tepung sagu ini Bisa di blender Karena saya pengen hasilnya kasar seperti ini Jadi tidak perlu di blender Cukup aduk manual saja Selanjutnya disini sudah saya siapkan Air yang sudah dimasak sampai mendidih Kemudian ambil secukupnya adonan bakso Bulat-bulatkan dengan tangan Tangan sudah bersih ya Ambil secukupnya adonan Lalu bulat-bulatkan seperti ini Bulat-bulatkan menggunakan tangan Sampai adonan dirasa sudah bulat Kemudian ambil menggunakan sendok Masukkan adonan bakso ke dalam air yang sudah mendidih Lakukan hal yang sama sampai selesai Setelah semua adonan selesai dibulat-bulatkan Hasilnya seperti ini Bakso sudah ngeset tapi belum matang Selanjutnya rebus daging bakso Sampai matang menggunakan api sedang Setelah dimasak Adonan bakso akan naik ke permukaan seperti ini Ini jangan langsung diangkat Dimasak dulu kurang lebih selama 10 menit Supaya daging baksonya matang sampai ke dalam Setelah matang Angkat daging bakso dan tiriskan Terlihat ya Daging baksonya ini sudah kokoh Angkat dan tiriskan Nanti setelah ditiriskan Bakso ini bisa langsung dibilas dengan air dingin Untuk menghentikan proses memasak Sehingga hasil baksonya lebih kenyal Selanjutnya air rebusan daging bakso Jangan dibuang Gunakan air rebusan ini untuk membuat kuah bakso Tambahkan 5 batang seledri Kemudian tambahkan garam secukupnya Tambahkan setengah saset lada bubuk Lalu tambahkan secukupnya bumbu kuah bakso Aduk sampai tercampur merata Dan koreksi rasa Kalau rasanya sudah oke Kuah bakso langsung bisa digunakan Karena daging bakso ini mau langsung dimakan Jadi baksonya langsung aja dicemplungin bareng kuah bakso Kemudian tambahkan daun seledri secukupnya Dan tambahkan bawang goreng Kalau bakso tidak langsung disantap Lebih baik bakso dan kuah bakso dipisah Supaya tekstur daging baksonya tetap kokoh Tidak lembek Kalau terlalu lama bakso berendam dalam kuah bakso Dapat merusak tekstur bakso Nah nanti kalau pengen makan Tinggal dipanaskan bareng kuah bakso Selanjutnya saatnya penyajian Untuk pelengkap bakso Siapkan secukupnya bihun Atau mie kuning juga boleh sesuai selera Kemudian masukkan daging bakso nya yang sudah dibuat Karena bikin sendiri jadi satu porsi mau diisi berapapun Oke aja ya bun Kemudian tambahkan kuah bakso nya yang gurih dan seger Tambahkan potongan daun seledri Tambahkan bawang goreng secukupnya Kalau mau ditambah dengan mie cin juga boleh Seperti yang di abang-abang Tapi disini saya tidak tambahkan mie cin Dan ini dia hasilnya Bakso sapi rumahan sudah jadi Gimana bikinnya mudah banget kan Bikinnya simple dan caranya juga sangat mudah Untuk menikmati bakso bisa ditambahkan saus sambal sesuai dengan selera Nah ini saya beningan saja Supaya tahu rasa originalnya Yuk langsung aja kita coba Bismillahirrahmanirrahim Hmm enak banget Gurih kenyal Walaupun tidak sekenyal Seperti bakso yang menggunakan pengenyal Untuk rasa ini sudah oke banget Rasa dagingnya berasa Miti atau daging banget Untuk kuah bakso nya juga seger Light dan gak terlalu berat rasanya Hmm selamat mencoba Semoga video yang kami sampaikan bermanfaat Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video ini Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa klik like, komen, dan klik subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa share di seluruh social media anda Supaya yang lain juga bisa membuat Bakso sapi rumahan yang daging dan enak banget Wassalamualaikum Selamat menikmati